Intro Aksi demonstrasi ini dikelar di depan gedung DPRD Kota Malang Dalam aksinya masa meneriakan orasi Serta menjabarkan alasan perolakan atas rencana revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No. 13 tahun 2003 Revisi undang-undang tersebut dianggap tidak pro kaum buruh Menjadikan fleksibilitas masa kerja Serta memangkas hak-hak normatif yang dimiliki buruh Kemudian hari ini ada aliansi mahasiswa Ya kami memang ini tugas kami menerima seluruh aspirasi Baik aspirasi yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat Maupun aspirasi yang sifatnya nasional Dari ada di aliansi mahasiswa kita dapat masukkan Terkait dengan undang-undang tenaga kerjaan Yang segera akan kita lanjutkan Tapi dari seluruh aspirasi kemarin yang kami terima perwakilan Kami sudah minta perwakilan mereka untuk segera membuat berapa resmi Tentang aspirasi apa yang mereka sampaikan Intinya adalah kita tidak mau menerima aspirasi yang sifatnya hanya memprotes tanpa solusi Jadi kita pun hanya nanti dari solusi apa yang mereka berikan Itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar kebijakan kami Akan kami teruskan ke tingkat pusat Atau cukup kami ekskusi di tingkat kita sampaikan langsung ke tingkat eksklusif yang ada di sini Sementara itu masa aksi kemudian ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Kota Malang Ketua DPRD Kota Malang Sementara Madirian Diana Kartika memastikan Tentutan dalam aksi ini telah ditampung dan akan segera disampaikan ke pihak DPR RI Aksi yang dilakukan oleh aliansi rakyat untuk demokrasi yang turun pada tanggal 26 Agustus ini Tentutan kita yaitu upaya untuk menolak adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Yang mana di dalam revisi Undang-Undang itu sangat sama sekali tidak pro terhadap kaum buruh Yang mana di dalam tunjutan kita ini yang mana ada wacana revisi Undang-Undang itu akan diadakan fleksibilitas pasar kerja Yaitu kemudian memangkas beberapa hak-hak normatif yang dimiliki oleh buruh Mulai dari hak jaminan sosial bagi kaum buruh perempuan Yang mana akan ada wacana untuk dihapuskan yang hak juhi haib, hak juhi haib Serta ada pemotongan dan pemangkasan jam dan penambahan jam kerja Yang kemudian masuk di dalam wacana revisi Undang-Undang ini Selain di Malang, aksi penelakan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ini Juga menuai aksi serupa di daerah lainnya Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan Terima kasih telah menonton